hai 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 jumpa lagi dengan saya kali ini masih dengan film dewasa dari Jepang lagi negara yang rajanya film-film dewasa kali ini penuh dengan nuansa film horror tapi nggak ada lucu-lucunya sama sekali guys justru film horror ini malah membuat para pria semakin ingin nonton yang pasti dan ingat pesan saya hanya untuk kalian yang udah cukup umur oke yang belum cukup umur tunggu sampai umurnya pas dulu baru boleh nonton ya apa aja itu yang pasti ini film tidak menjual ceritanya tapi menjual itulah ya sebelumnya jangan lupa klik like comment dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya yang pertama ada lose of the dead satu sampai lima ini udah banyak ya guys ya sudah ada lima kalian bisa nonton semuanya ceritanya simpel ada zombie nih wah serem ya zombie seperti resident evil tapi ternyata eh ternyata zombie ini berbeda dari yang lain zombie-zombie ini menyerang para wanita wanita muda aja dan ingin itulah dengan para wanita-wanita tersebut nah loh zombie aja masih punya perasaan seperti itu ya guys ya jadi ini film menjual cerita tersebut dimana zombie-zombie ini memburu para wanita muda dan ingin melakukan hal-hal dewasa dengan wanita wanita muda tersebut dan beberapa survivor menjadi pahlawan ada yang samurai dengan bedangnya ada yang dengan pistolnya dan macam-macam mereka mereka berusaha mempertahankan diri tapi ternyata ada juga yang kena zombie tersebut dan film ini sudah sukses banget dan oke untuk kalian tonton bagi yang udah cukup umur ya guys ya dan sekali lagi ini film tidak menjual ceritanya jadi kalau kalian cari ceritanya ya gitu aja berikutnya ada red word tahun 2012 kali ini pemerannya sama dengan Luz Om The Dead guys yaitu Asami salah satu bintang film khusus dewasa di Jepang ya guys ya dan juga diperanin lagi oleh satu artis lagi nih saya lupa namanya yang pasti cantik juga menggabungkan cerita Red Redding Hood dengan manusia serigala dan film ini diselipin tidak cuma diselipin sih banyak juga adegan yang khusus bagi kalian yang udah cukup umur dan film ini juga menjual actionnya ceritanya pun sebenarnya ya pedele-dele ya guys yang ngawur kesana kemari tapi ya namanya juga film dewasa pasti yang dijual bukan ceritanya melainkan ya anunya icikiwirnya itu ya yang asik ditonton nah Redsword ini sudah tahun 2012 dan hanya ada satu tidak ada sekuelnya jadi kalian bisa tonton Oke ini dia Redsword tahun 2012 berikutnya saya nggak bisa baca judulnya dimarahin nanti ya tahun 2010 tapi saya yakin kalian udah tahu nih judulnya udah bisa menebak dipindangin oleh salah satu artis ternama Jepang dalam hal dewasa yaitu Shola Aoi sekali lagi menjual cerita mengenai zombie film ini menggabungkan antara komedi action dan juga mantap-mantap ya tahu maksud saya ya guys ya ceritanya ada beberapa cewek nih yang mereka bekerja sebagai penari stripper dan kemudian mereka mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah dan rumah itu jauh ya dari perkotaan dan mereka pun akhirnya masuk dalam rumah tersebut dan ternyata menemukan sebuah ruangan guys dan di ruangan tersebut penuh dengan benda-benda kuno dan tidak sengaja salah satu dari mereka ini membacakan mantra untuk menghidupkan orang mati dan bisa didebak ternyata mayat-mayat menyerang mereka dan film ini ternyata menjual hal tersebut dimana para-para zombie tersebut berusaha menyerang penari stripper tersebut dan film ini bahkan dijual dengan film 3D juga ya guys ya jadi kalian bisa nonton versi 3D nya berikutnya saya lagi-lagi gak bisa membaca judulnya tahun 2011 ini film bakal membuat kalian nek guys tapi juga banyak mantap-mantapnya seperti layaknya film Jepang lain ya guys ya aneh-aneh emang ceritanya yang dibikin dan kalau kalian gak kuat mental jangan nonton film ini nih karena banyak sekali adegan yang akan membuat kalian mual nah ceritanya ini ada beberapa orang yang mencari cacing pita di hutan karena dipercaya dapat membuat kelangsingan atau buat bikin langsing ya guys ya tapi bukannya cacing pita biasa yang temukan melainkan cacing pita yang dapat bermutasi bahkan penduduk setempat sudah berubah menjadi zombie nah kemudian banyak sekali adegan mantap-mantap nih yang disajikan di film ini disepadukan dengan adegan lucu adegan yang bikin mual dan juga akan membuat kalian ketawa juga sih karena keanehan dari film ini tapi gak ada salahnya kalian nonton film yang satu ini nah salah satu yang bikin saya ketawa adalah bagaimana apabila buang angin itu menjadi salah satu senjata untuk mengalahkan para zombie wah kok bisa berikutnya ini ini film parah banget guys bahkan sedikit underground sih jadi tidak tidak ada di channel-channel film resmi ya guys ya karena kebanyakan menjual mantap-mantapnya aja film ini sudah ada empat ya guys ya 44 55 66 77 ceritanya mengenai beberapa cewek yang kemudian hilang dan ternyata mereka diculik dan dilatih bahkan disiksa untuk menjadi cewek yang dijual dan dijadikan mantap-mantap gitu ya selalu melakukan ichikiwir gitu jadi ini film sekali lagi bener-bener parah penuh dengan penyiksaan juga jadi kalian harus sudah cukup umur oke ini dia missing berikutnya ada stasi attack of the school zombie tahun 2001 satu lagi film zombie yang dibikin aneh oleh Jepang dan penuh dengan hal-hal enggak enggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya tadi ya guys ya tapi juga film ini juga menjual mantap-mantapnya tapi memang enggak sebanyak yang tadi saya review nah film ini menceritakan mengenai virus zombie yang hanya menyerang alias menginfeksi para gadis-gadis muda yang high school ya SMA-SMA gitu dimana mereka berubah menjadi zombie dan kemudian beberapa orang berusaha untuk menghentikan virus zombie tersebut ini dia stasi attack of the school zombies tahun 2001 tapi film ini juga ada lucunya guys jadi enggak sekedar mantap-mantap aja berikutnya ini film juga parah banget guys dan penuh dengan penyiksaan juga dan ya seperti tadi ya guys ya seperti missing tadi ini hampir sama nih flower and snake dan udah ada banyak jadi saya enggak kasih tahunnya yang terbaru ada flower and snake zero tahun 2014 sekali lagi film ini menjual mengenai hal-hal yang benar-benar ya mantap-mantap banget ya guys ya jadi dari awal sampai akhir kalian akan melihat bagaimana penyiksaan kemudian pelatihan dan juga hal-hal yang bikin para pria ini suka ini dia flower and snake oke itu dia guys film-film Jepang yang sebenarnya dibikin horror tapi enggak ada horornya sama sekali ya dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya kalau ada film-film yang mau saya rekomendasiin ataupun masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan ya guys ya dan thank you banget udah nonton sampai jumpa di video-video saya yang lain bye bye sehat selalu bahagia selalu Terima kasih telah menonton!